Intro Lembaga Amil Zakat Yaumil kembali menyalurkan dana zakat, infak, dan sodakohnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali inilah Siyaumil memberikan bantuan dana untuk biaya pengobatan. Bantuan dana diberikan kepada Nurholis yang tengah terbaring lemah karena sakit diabetes. Akibat sakit tersebut, Nurholis harus menjalani pengobatan di RSUD Taman Husada. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang tertimpa musibah, La Siyaumil pun memberikan bantuan berupa dana untuk biaya pengobatan. Bantuan dana yang diberikan diharapkan dapat membantu Nurholis untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan diabetes yang dideritanya. Tim Liputan LNG TV Terima kasih. Terima kasih.